Sedikitnya 412 atlet barongsai dari 15 pengurus provinsi akan berlaga pada cabang olahraga eksibisi barongsai pada PON ke-19 tahun 2016 Jawa Barat yang akan berlangsung pada 22 hingga 25 September 2016 di Gor Pajajaran, Tanah Sareal, Kota Bogor. Perhelatan ini merupakan pertama kalinya barongsai masuk sebagai salah satu cabang olahraga eksibisi pada penyelenggaraan pekan olahraga bergengsi tingkat nasional. Dalam siaran persnya, Ketua Penyelenggara Eksibisi Barongsai PON ke-19 tahun 2016 Jawa Barat, Arifin Himawan menuturkan ke-412 atlet ini akan bertarung di 9 kategori yang dipertandingkan. Namun begitu Arifin memastikan perolehan medali baik emas perak maupun berunggu oleh peserta eksibisi ini tidak menambah perolehan medali bagi masing-masing provinsi peserta PON ke-19 tahun 2016 Jawa Barat. Kita dimasuk dalam peserta eksibisi, peserta kita totalnya atlet dari daerah secara keseluruhan 412. Tetapi yang ikut dari 412 ini adalah mengikuti kalau dihitung dengan 9 kategori tadi itu berjumlah kurang lebih 720-an. Ada 9 kategori yang kita perlombakan untuk kategori naga, barongsai, dan packing sai. Arifin menilai ajang ini merupakan langkah penting bagi Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI untuk menjadi salah satu cabang olahraga pada PON ke-20 di tahun 2020 di Papua juga sebagai indikator bagi para atlet barongsai untuk lebih meningkatkan prestasinya. FOBI sendiri telah resmi terdaftar menjadi anggota Komite Olahraga Nasional atau KONI sejak 21 Februari 2013 lalu. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.